Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi korban di Rumah Sakit Premier yang telah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur kita telah terhubung dengan Wahyu Ritonga dari Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur Silahkan Wahyu, dengar laporan Kedokteran dan juga Kesehatan Rumah Sakit Polri belum dapat mengkonfirmasi terkait dua jenazah yang sampai saat ini masih terus dalam proses identifikasi dan dari informasi yang dapat kami himpun dari Kapolda Metro Jaya sekitar satu tahun yang lalu yaitu Irjen Pol Iriawan menyampaikan bahwa kedua pelaku terduga pelaku bom bunuh diri tersebut berinisial INS dan juga AS dan kami juga terus masih menunggu informasi terbaru dari pihak pusat pendokteran dan juga Polrensik Rumah Sakit Polri dan informasi lain dapat kami sampaikan bahwa disini juga terdapat delapan pasien korban luka-luka dari tragedi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu dan lima diantaranya merupakan anggota Polri dan masyarakat sipil dan kedelapan pasien korban luka-luka tersebut menjalani proses pemulihan diantaranya yaitu menjalani proses operasi bedah dan juga proses operasi lainnya yang terus ditangani oleh pihak pendokteran Terima kasih Terima kasih